Platon Pengurai Masa atau Raimas Polres Jajaran Se-X Wilayah Pekalongan mengikuti latihan terpusat di Pemalang untuk mempersiapkan pengamanan tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Platon Pengurai Masa atau Raimas Polres Jajaran Se-X Wilayah Pekalongan mengikuti latihan terpusat di Pemalang, Jawa Tengah untuk mempersiapkan pengamanan tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pelatihan peloton Raih Mas ini berlangsung di kawasan objek wisata Pantai Widuri Pemalang, di pimpin Kasub Dit Dalmas Dit Samapta, Polda, Jawa Tengah, AKBP Basuki, dan disaksikan langsung oleh Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunario, dan Pejabat Utama Polres Pemalang. Pelatihan diikuti ratusan personel satuan Samapta dari masing-masing Polres jajaran ex-wilayah Pekalongan, yakni Polres Pemalang, Brebes, Tegal, Tegal Kota, Pekalongan, Pekalongan Kota, dan Batak. Sebelum dimulainya pelatihan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan perorangan dan kondisi kendaraan bermotor dari masing-masing Polres. Pelatihan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi, agar dalam menjalankan tugas-tugasnya peloton Raih Mas dapat bertindak sesuai dengan ekskalasi. Pasaran 01 0% of Meteor Bar Kameh tahun 2012, demikian. Personelnya diturunkan mulai kapan dan kalau di lapangannya? Terkait masalah penutupan, ini kan mengantisipasi dalam dua kesehatan. Yang pertama kita yang rutin, kapanpun ada hal-hal yang memerlukan kehadiran anggota Polres, nekutnya Raih Mas kita segera bergerak, namun terkait dengan pil karda, yang menyesokan dengan dimulainya kegiatan operasi mata perja tersebut. Setelah menerima materi pelatihan, platon raimas dari masing-masing polis dipersilakan untuk menampilkan peranggaan dan kemampuan. Selain untuk mempersiapkan pengamanan tahapan pilkada serentak, pelatihan juga dilakukan untuk mempersiapkan platon raimas dalam menjalankan tugas-tugas rutin. Dengan kesiapan yang ada, maka platon raimas bisa bergerak setiap saat ketika dibutuhkan. Dari Humas Polres Pemelang, Ponda, Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV.